Intro Kita jumpa lagi di Fatul Korib Youtube Channel Dengan tema Q&A seputar hukum mengenai tentang kepolisian Disini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari netizen yang ada di Youtube Channel kita Yang pertama, Pak ada pertanyaan tentang tugas kepolisian ya Jadi begini, polisi itu tugasnya sebagai apa sih dalam mengamankan masyarakat? Apakah mereka punya kewenangan memukul masyarakat? Tolong ya dikomentari, karena saya mau ingin belajar juga kebetulan ini Memang polisi boleh memukul orang, bukan gitu? Pertanyaannya kan dia tanya, tugas polisi itu apa? Kalau kita merujuk kepada undang-undang kepolisian tahun 2002, pasal 13 Ada tiga poin tugas polisi itu Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kedua, menegakkan hukum Dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat Dari tiga poin ini, kita bisa mengambil kesimpulan Artinya polisi itu menegakkan supremasi hukum yang ada di Indonesia Dia harus menegakkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Legislatif dan peminta eksekutif dalam hal penegakan hukum Jadi tugas polisi sangat jelas Dia melindungi, mengayomi hak-hak masyarakat Jadi kalau polisi memukul orang tanpa didasari suatu sebab, itu pasti salah Dan itu bisa dilaporkan ke propam, kan? Apalagi Pemukulannya itu di mana dulu? Atau kan kalau kita masyarakat biasanya kan ada di jalan Misalnya polisi lalu ditas, gitu kan? Memukul karena kita tidak pakai helm Ya kalau polisi memukul ya salah Ya seharusnya dia menegur kita Kalau kita tidak pakai helm, ngapain dibukul kan seperti itu Atau dikatakan ke polisian saat kita menjadi tersangka, kan? Meskipun kita menjadi tersangka, salah Tidak dimenarkan polisi untuk memukul kita Karena kita masih dilindungi dengan asas peraturan persalahan dan hak-hak lainnya Jadi intinya polisi memukul tanpa alasan Artinya saat dia menjadi polisi, artinya dalam jabatannya Itu dipersalahkan Oke rekan-rekan disini ada pertanyaan terakhir dari netizen Assalamualaikum Bang Saya mau nanya apakah polisi menangkap orang tanpa bukti-bukti Tapi polisinya main tangan agar jujur Tapi teman saya tidak melakukan apa yang diinginkan polisi Apa yang harus teman saya berbuat Bang? Terima kasih Baik rekan-rekan Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi Perlu diketahui bahwa kemudian Suatu penangkapan adalah suatu tindakan Pengekangan terhadap kebebasan seseorang Yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana Oleh karena tindakan penangkapan tersebut adalah Tindakan pengekangan terhadap kebebasan seseorang Maka dalam hal ini kepolisian atau penegak hukum Dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang Haruslah dilakukan dengan penuh hati-hati Dan tentunya harus sesuai dengan hukum acara pidana Nah bagaimana dengan penangkapan Penangkapan bisa kita lihat di dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dijelaskan bahwa kemudian Satu penangkapan hanya boleh dilakukan Kepada seseorang yang telah melakukan Atau yang telah diduga keras telah melakukan Satu tindak pidana Dan dugaan tersebut haruslah berdasarkan dengan Bukti permulaan yang cukup Mengenai bukti permulaan yang cukup ini sendiri rekan-rekan Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Itu tidak dijelaskan secara eksplisit Apa itu maksud daripada bukti permulaan yang cukup Namun demikian Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian Atau definisi mengenai bukti permulaan yang cukup Yaitu diartikan sebagai Dua alat bukti Sebagaimana yang ditentukan Di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lalu bagaimana dengan oknum polisi tersebut dekan-dekan Seperti yang ditanyakan tadi Bahwa kemudian oknum polisi tersebut Telah melakukan satu tindakan kekerasan terhadap seseorang Dimana orang tersebut dipaksa untuk melakukan sesuatu Sementara dia tidak melakukan apa-apa Seperti yang dituduhkan oleh polisi Nah terhadap oknum tersebut Bisa diproses secara hukum pidana Maupun kode etik Rekan-rekan pertanyaan sudah dijawab Oleh teman-teman dari kantor advokat Suliano SH & Partners Jangan lupa subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.